assalamualaikum ayah bunda hari ini si kecil mau dimasakin apa nih hari ini saya mau membuat spaghetti aglio-olio ala-ala kita untuk si kecil ya nah bahannya apa aja yang pertama ada makroni nah saya pakai makroni ini ya kalau mungkin bunda mau pakai bentuk fettuccine atau spaghetti atau yang lainnya juga boleh ya kemudian ada himsal untuk sayurannya ada wortel yang udah saya parut kemudian ada seledri nah kalau mungkin bunda mau pakai oregano juga boleh nah kemudian ada juga bawang putih yang sudah diiris tipis saya pakainya cuma satu siung aja ada keju ada juga unsalted butter sedikit sedikit aja ya saya pakainya satu sendok teh kemudian saya pakai telur tiga telur puyuhnya kalau mungkin bunda mau pakai telur ayam kampung juga boleh telur ayam negeri juga boleh nah gimana cara membuatnya ya kita simak ya kita pakai kacu bell cooknya kita lembutkan ya ya lembutkan dulu kemudian kita pecahkan kita pecahkan telurnya kemudian kita pecahkan sampai telur dan kejunya menyakui ya kemudian kita pecahkan sampai telur dan kejunya menyakui ya ini saya pakai telur puyuh karena stoknya di rumah ada telur puyuh ya udah kalau mau pakai telur yang lain juga boleh misalkan telur ayam kampung atau mungkin telur ayam negeri oke pertama kita panaskan untuk teflownya kita pakai api kecil sampai sedang ya bun kemudian kita masukkan unsalted butternya kalau mungkin bunda mau pakai minyak canola juga boleh ya di sini karena saya rasa butuh banyak lemak ya masih kecil jadi saya pakai unsalted butter aja kemudian bawang putih kita tumis jangan sampai gosong ya bun kita pakai apinya kecil aja kemudian kita masukkan makaroninya 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 agak sedikit basah ya bun jadi kita masukkan ke sini agak sedikit basah supaya nggak lengket kemudian wortel kalau mungkin perlu ditambah sedikit air boleh ya ini supaya nggak lengket jadi ditambah sedikit air selalu itu kita tambahkan campuran telur dan keju tadi kalau mungkin bunda mau pakai keju yang diparut boleh ya jadi keju sedikit air jadi keju sedikit air yang diparut boleh ini diaduk tenang-tenang ini diaduk tenang-tenang apinya kecil aja bun kemudian kita tambahkan seledri kalau mau pakai oregano boleh ini kita tambahkan garam secukupnya ya bun setengah sendok teh atau seperempat sendok teh ini udah agak ngempel-ngempel saya mau tambahkan air aja biar wortelnya nanti juga harus matang jangan lupa koreksi rasa ya kayaknya kurang garam kita koreksi dulu rasanya rasanya pas asinnya pas gurihnya pun juga pas oke sudah matang siap kita sajikan nah ini dia makaroni aglio olio ala kita sudah siap gampang bukan cara membuatnya selamat mencoba bun semoga anak-anak suka ya 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 Terima kasih telah menonton!